karena lebih takutnya gampang pedut loh kalah kenceng sama midnya sama ini pasennya pasennya kalau yang ini lebih nyambung untuk yang atas ya ini sampai 400 dia potongnya di 400 sama grafik disini tinggi ini no iq ya selamat menikmati oke lor ini saya mau bikin konten ngadu ya ini speaker F1 yang atas kita adu dengan yang bawah ini ini yang bunyi berarti satu buah 10 in sama satu buah Twitter jadi persis dengannya atas yang ini kan 3W cuman kita pakai 2W aja oke untuk micnya ini taruh di antara dua-duanya ya biar enggak geser-geser jadi saya ngepas kene ini di tengah-tengah ini berarti di triple atas ya disitu oke untuk eh tesnya biasa lewat smart left terus power kita pakai asli speeder oke untuk 18 sama low nya kita mute terus ini ya dipakai cuma channel 3 untuk mid-heap nah nanti kabelnya kita gonta-ganti gitu ya ini yang kepasang ini yang ke bok biasa terus yang F1 kabelnya pakai ini nah pakai ini nanti diganti pakai ini kita coba lihat responnya ini dulu si bok biasa triple at ya nanti kita ganti dengan itu tanpa merubah apapun oke oh ya ini untuk parametriknya saya bypass ya jadi biar no eq nah nih all eq bypass on ya jadi tanpa equalizer terus crossover nya coba kita turunin di 300 untuk KPF nya kita coba di 300 oke ini data sebelumnya oke berarti yang bawah ini enggak bunyi ya sekali lagi yang bunyi cuma ini sama ini nanti yang diadu ini ini enggak bunyi oke kita pink noise oke 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 ini bawah ini yang bawah hasilnya sangat flat ini noc eq hasilnya flat terus ini tadi di cross point di 300 disini ini kalau tidak di cross point ini akan naik di frekuensi ini tapi dia sudah mulai roll off di 47 untuk rata-ratanya ini ada di di 0 db yang ini garis lurus 0 db dan grafiknya rata untuk yang ini sekarang kita ganti speaker nya dengan yang ini untuk main flash kebalik ini harusnya tidak masalah soalnya cuma satu speaker jadi tidak akan pengaruhi masuknya susah sudah kepasang kita coba pink noise waduh salah terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati dia grafiknya tidak begitu rata tapi lebih kenceng di bagian mid kita lihat untuk mid itu kan biasanya diantara 300 sampai 2 kilo ini di 300 nya 350 ada di 5,4 db terus untuk yang bawah 350 nya di minus 5 jadi bedanya lumayan terus untuk di 1 kilonya 1 kilo untuk yang bawah ada di 0,4 untuk yang F1 1 kilonya ada di 2 db berbeda cuma tidak begitu jauh jadi untuk area sini tidak beda jauh area sini tidak beda jauh yang beda jauh di area ini 800 sampai 300 ya ini tinggi dan ini hit nya yang kurang ngejar jadi hit nya blesak ini pengaruh horn ya jadi ini hornnya kurang mahal jadi dia lebih blesak lebih blesak ini karena driver nya beda ini lebih murah dan hornnya juga yang ini pakai char itu jadi kalau secara mid mid low lebih kenceng yang atas yang F1 tapi secara height lebih kenceng yang bawah tapi kalau yang F1 ini ganti yang mahal ya bagus tentu aja ini akan lebih naik nah ini hike nya kemarin malah tak turunin sedikit karena lebih takutnya gampang pedut kalah kenceng sama mid nya sama ini pasengnya pasengnya kalau yang ini lebih nyambung untuk yang atas ya ini sampai 400 dia potongnya di 400 ini lebih nyambung kalau yang bawah dia cuma sampai ini 1 kilo kepotong kepotong pasengnya putus di 1 kilo oke seperti itu ya ini kalau buat memusikkan jelas lebih kemerges yang bawah ya karena hike nya rata malah lebih tinggi hike nya oke sekarang coba kita cari lagu kita tes lagu ncs data ncs kita pakai lagu dengdu dulu oke kita langsung ke tengah biar ada kita kenceng dikit kalau buat lagu kurang kenceng kalau pingnawi sudah kenceng sama grafik disini tinggi ini no iq ya selamat menikmati 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 selamat menikmati